Hutan Babakan Siliwang ini adalah salah satu paru-paru kota Bandung karena merupakan hutan yang berada di tengah-tengah kota dan tanamannya masih... Bandung bagiku bukan masalah geografis lebih jauh dari itu melibatkan perasaan yang bersama aku ketika sunyi Ya, Bandung memang memiliki tempat yang spesial di hati para penghuni Bandung saat ini memang telah berkembang menjadi salah satu kota besar yang cukup ada, tak hayal, banyak sekali kemacetan yang terjadi di mana-mana Namun hal tersebut tidak mengurangi kecintaan warga Bandung untuk mencintai kota ini dan juga tetap memikat warga kota lain untuk berkunjung ke Bandung setiap akhir pekas Selamat pagi! Halo teman-teman di Indonesia, apa kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik aja ya Nama saya Igo dan kali ini saya bakal mengajak teman-teman di sini semua buat jalan-jalan di kota Bandung, kota kelahiran saya Bandung yang dijuluki Paris, Panjava memang dikenal dengan orang-orangnya yang kreatif Warganya yang sangat bersahabat dan konon katanya memiliki indeks kebahagiaan yang cukup tinggi Namun sebenarnya apa sih yang jadi daya tari kota Bandung? Ada apa di kota Bandung? Kalau kalian penasaran, ikut saya jangan-jalanin, come on! Berkunjung ke kota Bandung tidak lengkap rasanya tanpa berbelanja di factory-factory outlet yang tersebar di seluruh penjuru Bandung Barang-barang yang ditawarkan pun sangat beragam dari mulai untuk anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua semua ada di sini Selain kebutuhan sandang, factory outlet di Bandung pun menawarkan tempat rekreasi untuk keluarga Sehingga membuat orang yang datang menjadi betah dan ingin kembali lagi ke factory-factory outlet Setelah tadi kita udah puas wisata belanja di Bandung Bandung juga punya yang namanya wisata alam Kayak sekarang di Taman Babakan Ciriwangi, ini adalah hutan kota yang ada di tengah kota Bandung Nah penasaran nggak wisata alam apa aja yang ada di Bandung? Yuk ikutin saya Berjalan ke selatan, tepatnya di daerah Pangalengan Kalian akan menemukan Danau Cisanti Yang merupakan titik 0 km dari Sungai Citaru Kalian senang pegunungan bisa datang ke Bukit Moko atau dikenal dengan Bukit Bintang Kalian akan dimanjakan dengan udara yang segar dan rimbunnya hutan pinus yang membentang Sejauh mata memandang Kalau yang ini mungkin semua udah pada tau Gunung Tangkuban Perahu Tegunung api yang masih aktif sampai sekarang Dan menjadi salah satu primadona objek wisata di Bandung Tebing Kraton Cuma dengan setengah jam aja dari kota Bandung Kalian bisa sampai ke tempat yang keren ini Setelah tadi menikmati keindahan alamnya kota Bandung Tujuh udah sore, udah agak hujan Aduh Pas banget porut udah mulai keroncongan Sekarang saya bakal ngajakin kalian semua buat wisata kuliner Gak ada tempat makan yang lebih oke lagi selain Cibadak dan Sudirman Street di kota Bandung ini Jadi ayo kita pergi ke sana Kota Bandung adalah surganya kuliner Sebenernya banyak sekali tempat-tempat untuk berwisata kuliner di kota Bandung ini Namun kali ini saya membawa kalian ke dua tempat yang cukup terkenal di kota Bandung Yaitu Cibadak dan Sudirman Street Beragam kuliner dari mulai Asian food sampai Western food ada di sini Ya seperti kalian lihat Tempat ini selalu padat dikunjungi pengunjung Bahkan dari luar negeri pun datang ke sini Jadi kapan nih giliran kalian datang ke sini? Udah seharian beling Bandung Wisata belanja, wisata alam, sama wisata kuliner Semoga bikin kalian makin penasaran dan pengen datang buat jalan-jalan ke Bandung Sampai ketemu lagi Bye-bye